Intro Inilah yang menjadi pegangan bagi para peserta di Uni 212 Minggu 2 Desember 2018 di kawasan Silang Monas, Jakarta Para peserta laki-laki maupun perempuan Berusaha keras untuk tidak membawa sampah sembarangan di lokasi acara Tidak sedikit peserta yang membawa kantong sampah besar atau trash bag Dari taruh di sejumlah sudut-sudut jalan Sehingga memudahkan peserta lainnya untuk membuang sampah berupa kemasan minuman Atau botol air mineral yang sudah kosong Bahkan ada beberapa peserta yang selain membawa trash bag Juga membawa peralatan lain seperti sapu lidi, sapu hijuk dan peralatan kebersihan lainnya Salah satunya adalah rombongan dari Universitas Islam Kalau kita berangkat satu bispa dari Unisba Ingin memberitahu bahwa Islam itu cinta kebersihan, cinta keindahan Dalam segala kegiatan termasuk Reuni 212 sekarang Kita akan menunjukkan bahwa Islam itu agama yang bersih dan cinta keindahan Makanya kita melakukan bersih-bersih ini Menurut Mujadidi dari Fakultas Dawah Universitas Islam Bandung Yang menjadi ketua rombongan Pihaknya memang jauh-jauh sudah mempersiapkan diri untuk membantu kebersihan arena Reuni 212 Sementara Irfan, salah seorang peserta dari penjaringan Jakarta Utara menyatakan Reuni 212, karena itu juga tanggung jawab kita semua Untuk menjaga kebersihan, ketentraman Agar kita semuanya disini Tidak mendapatkan hal-hal yang negatif di mata orang lain Pak Irfan, salah seorang peserta dari penjaringan Jakarta Utara Menyatakan bahwa mereka yang tidak menyokui aksi 212 Sering mengangkat isu tentang kebersihan lokasi acara untuk menyurutkan asi damai ini Adin Inanus TV melaporkan Terima kasih telah menonton